Halo teman-teman berjumpa kembali di Ridu Hasanah channel pada kesempatan kali ini Langsung saja kita akan mengulas seputar tanaman serai Siapa sih teman-teman yang tidak tahu dengan yang namanya serai Tanaman yang satu ini biasanya digunakan sebagai bumbu pelengkap memasakkan hingga obat Tanaman ini memiliki ciri-ciri batang yang tinggi dan daun yang mirip dengan daun alang-alang Aroma daun serai memiliki aroma seperti lemon dan baun buah jeruk yang dipadukan Sehingga sangat pas atau cocok bila dijadikan sebagai pelengkap masakan Nah teman-teman tentu ingin tahu apa saja manfaat serai selain untuk pelengkap masakan Dan disini kita akan mengulas 10 manfaat serai untuk kesehatan Yang pertama serai bisa untuk mengobati infeksi mulut dan berlubang Nah biasanya serai dikonsumsi dengan cara direbus airnya Kemudian diminum sehingga zat-zat atau saripati di dalam serai bisa kita konsumsi dengan baik Dan bisa meredakan atau mengurangi diperlubang dengan membunuh bakteri Selanjutnya serai dapat mengobati penyakit kulit Serai termasuk salah satu tanaman yang kaya antioksidan Selanjutnya serai dapat mengurangi peradangan Serai juga dapat mengurangi diare Mencegah mual dan sakit perut Mengurangi kloristrol Meredakan stres dan kecemasan Serta dapat meredakan sakit kepala Dan yang terakhir serai dapat mengurangi kembung Di dalam tanaman serai memiliki kandungan 55 jenis spesies Atau 55 jenis macam serai Yang memiliki kandungan di dalamnya seperti kalori sebanyak 30 kal Protein 1 gram Karbohidrat 7 gram Serta memiliki kandungan seperti kalsium dan vitamin C Juga zat besi yang menjadi komponen penting untuk sel darah merah Namun di samping manfaatnya yang luar biasa Ternyata ada juga efek samping dari tanaman serai Biasanya kalau kita mengkonsumsinya secara berlebihan Hal ini tentu terjadi pada ibu hamil dan orang yang menderita Di rotik atau detak nantung rendah itu disarankan untuk tidak mengkonsumsinya berlebihan Nah biasanya serai dikonsumsi dengan cara direbus teman-teman Jadi bagi teman-teman yang ingin mengkonsumsinya cukup dengan merebus dengan campuran 3 gelas air Yang kemudian disisakan menjadi 1 gelas air Nah mungkin itulah saja kesempatan pada kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!